Pas pilih dunia kemarin, kalian pasti punya tim unggulan dari mulai Belanda, Perancis, Argentina, bahkan yang mendukung Bang Dodo meskipun kalah. Tapi, pastinya sekitar kalian banyak orang-orang yang cuma ngikutin-ngikutin doang dan ikutan hype. Mereka memilih negara-negara yang tanda kutip tidak diunggulkan. Karena mungkin pada saat itu Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina, Maroko bisa mengalahkan Ronaldo, sampai masuk ke semipinal. Bahkan banyak sekali tim-tim Asia maupun Timur Tengah yang memang bisa dinilai itu lumayan di pilih dunia saat ini. Nah, pastikan kalian yang mungkin paham dengan bola itu agak kesel juga, kenapa ini orang pada ada dan ikut-ikutan. Nah, dan mereka cenderung memilih negara-negara yang dalam tanda kutip dipanggil Timur ya, negara-negara Timur. Sehingga mereka mengunggulkan ini. Sebenarnya, bukan tanpa sebab banyak orang awam, khususnya kita yang tinggal di Indonesia, di negara Timur, merasa bahwa kalau ada negara Timur, kuat, hebat di piala dunia, kita harus dukung, kita harus apresiasi dan sebagainya. Bahkan Qatar sebagai penyelenggara itu patut diapresiasi karena menggambarkan dunia Timur dan sebagainya. Nah, kenapa kok sepak bola banyak sekali ditautkan dengan ketimuran? Nah, mungkin ya kita ini ajalah, imajinasikan. Contohnya nih, bahwa Indonesia itu adalah banyak kesamaannya. Negara Timur berbudaya, berbudi pekerti luhur, sepen santun, agama, dan sebagainya. Lihatlah Barat, liberal, pro-LGBT, dan sebagainya. Nah, strip-strip itu sebenarnya juga mempengaruhi yang tadi, para penuh sepak bola yang awam, yang memang malah memilih kekuatan sepak bola bukan dari performa ataupun pemainnya, tapi dari kesamaan identitas mereka. Nah, kalau kita lihat lagi ya ke jaman-jaman dulu, di mana kita sebagai manusia itu bisa disebut tipe kesamaan identitas. Nah, kalau kita tarik tadi ke bentuk negara ya, di mana bahwa kita sebagai masyarakat Asia itu sama. Budaya Timur, menjujung tinggi budaya Timur, adab, agama, dan sebagainya. Tidak boleh LGBT, dan sebagainya lah. Nah, dari situ akhirnya kita memiliki kesamaan ya, dari mulai budaya dan identitas sebagainya. Tapi, kalau kita ngobrol sepak bola, memang nggak bisa lah. Sebuah kesamaan identitas itu hanya menjadi patokan untuk bisa mendukung tinggi sepak bola. Ya, yang pasti kita tahu kan, tim pek sepak bola itu kebanyakan didukung, ataupun negara sepak bola itu didukung karena kualitas mereka, performa mereka di peninternasional, bahkan kita menyukai suatu negara dari figurnya, seperti menyukai Portugal, karena Ronaldo, menyukai Brazil, karena Ronaldo yang botak itu ya, ataupun menyukai Argentina karena Messi. Nah, figur-figur seperti itu. Mungkin lebih kekaya selebritinya di dunia olahraga. Tapi, kenapa sih kita cenderung malah, yang khususnya yang awam ya, nggak paham sepak bola. Kalau yang sepak bola, pastilah mendukungnya tim-tim gede, bukan tim-tim ini. Kenapa kita cenderung memilih, gitu, kesamaan identitas itu dengan ketimuran? Nah, kalau kita terisik lagi sebenarnya, kenapa ini tuh masih harus banyak dipertanyakan kenapanya itu? Karena pada dasarnya, kita lihat aja ya, yang kemarin itu mendukung, banyak mendukung Maroko, gitu. Maroko ini bisa mengalahkan Perancis yang, kalau kita tahu ya, nonton final-final piala dunia, ataupun piala Eropa, ya, itu Perancis, yang tukang langganan juara, minimal kedua ya, yang kemarin bahkan kan kedua juga, gitu, mustahil bisa dikalahkan oleh Maroko. Tapi, tetap aja banyak orang-orang yang mendukung Maroko, karena awam tadi ya, nggak paham sepak bola. Nah, dari situ terlihatlah bahwa kita merasa memiliki kesamaan gitu, identitas dan sebagainya dengan Maroko. Mungkin ya, karena dianggap bahwa negara Maroko ini adalah Timur Tengah, gitu, negara yang Arab, gitu, banyak Arabnya, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat geografinya, ya, lumayan agak jauh juga ya dari Arab. Bahkan lebih ke Eropa, gitu. Jadi, letaknya lebih tepatnya di Asia Timur. Nah, itu kan udah bisa disebut kekeliruan bahwa menganggap bahwa negara Maroko ini Timur juga. Nah, dan dengan itu juga, kita juga dapat tuh, bias ya, yang pemahaman bahwa identitas kita itu sama dengan mereka budaya Timur. Itu kayaknya mungkin Timurnya itu udah Timur agak kebarat-baratan. Meskipun pada sejarahnya, bahkan peradaban Islam itu mulai menguat ke arah baratnya itu dari sara dari Maroko sampai bisa menguasai Sepanyol yang waktu itu namanya Andalusia, ya. Nah, mungkin banyak ya yang memang kita bisa bahas tentang bias bahwa kita mengidentifikasi kayak negara Arab sama dengan kita, mungkin ataupun negara Jepang yang bisa mengalahkan Mesi ya, Argentina, itu sama dengan kita dan sebagainya. Kalau kita mau secara objektif menilai sepak bolanya sendiri, ya, kita tahu lah negara kita itu lebih banyak anarkisnya daripada prestasinya. Terlihat di mana ya kemarin aja saat ada kontroversi ya, pertandingan yang kontroversi melawan Thailand kemarin, dari Thailand sampai dilemparin. Ini sangat ironi, padahal kan sebelumnya Indonesia ini, seperti Indonesia ini, menuntut banyak sekali pihak yang menjadi ataupun yang belum diusut di kanjuruhan ini. Banyak, masih banyak gitu pihak dan sebagainya. Intinya, dituntut tuh sama supporter kalau kalian nonton kemarin AFI yang sekarang lagi berjalan ya, banyak lah tuh tulisan-tulisan yang ada di pinggir-pinggir lapangan ya, di tribun untuk usut tuntas dan sebagainya. Tapi, di satu sisi supporter yang tadinya menjadi korban ingin menuntut usut tuntas, ternyata malah menjadi pelaku anartis ke support ke pemain bus negara lain. Nah, ini kan sangat ironi, dimana kita saat piala dunia, Euphoria menganggap bahwa ketemuran, bahwa kita sama dengan Jepang, Meroko-Ara, bisa mengalahkan bangsa Eropa, dan sebagainya. Tapi, di satu sisi ternyata supporter sepak bolanya jauh memeluh gitu. Dimana kan kita tahu bahkan supporter Jepang sendiri setelah jangankan anarkis gitu, setelah sepak bola aja beres gitu penontonnya, tribunnya mereka ngambil-ngambilin sampah bersih-bersih dan sebagainya. Jauh banget dari supporter Indonesia yang ngeri-ngeri sedap kalau bikin masalah dengan timnas Indonesia ya, apalagi mainnya di Glora Bung Karo. Bahkan Sintayong di press conference sebelumnya mewanti-wanti jangan sampai kita disangsi dan tidak ada lagi penonton saat Indonesia berlaga seperti yang terjadi di Liga 1 sekarang. Nah, ini jadi bahan renungan tapi disini bukan tempatnya berenung jadi tempatnya buat diskusi gimana nih kalian mendukung supporter Indonesia karena pernah menjadi korban dari aparte polisiana atau justru malah kesel juga karena mungkin dianggap saat dikenjuruhan tidak tertib ataupun saat kemarin terkesan anarkis dan sebagainya Nah, kalau kita perdalam lagi dari mulai tadi ya merasa bahwa Maroko Jepang ataupun Arab yang usah mengalahkan negara-negara Eropa adalah mewakili kita terus juga bahwa istilahnya itu kita merasa jadi korban tapi kitanya juga malah melakukan kegiatan anarkis setelahnya dan sebagainya itu menggambarkan bahwa sebenarnya sepak bola khususnya di Indonesia bahkan di negara maju pun di negara yang empatinya tinggi bahkan kriminalitasnya rendah itu sepak bola cenderung menghilangkan rasional manusia dimana kan tadi balik lagi ke teori yang tadi bahwa manusia saat berkumpul saat bergerombol mencari kesamaan dan saat bergerombol itu gerombolan itu kita cenderung tidak memiliki istilahnya itu kedaulatan atas diri kita dimana kalau ada contohnya ini aja kalau ada maling nih ya ada yang mukulin otomatis orang sekitarnya mengkerbuti dan ikutan ngegebukin padahal tadinya gak ada niat buat ikut mukulin dan sebagainya disitu padahal kan pasti tiap orang maling ini punya empati karena mau gimana pun mau salah apapun malingnya gak bisa lah kalau sampai dimatiin di tempat meninggal di tempat dan sebagainya nah itu terjadi karena saat gerombolan atau perkumpulan dan sebagainya kita cenderung tidak rasional jadi otak hewan kita atau hewan etak purba kita keluar nah di si pak bola juga begitu di saat kita berkumpul di stadion ataupun mungkin bahkan di sosmed juga ya merasa kita banyak gitu mendukung contohnya mendukung Perancis nah ini tim Perancis jadi kalau ada tim yang menyerang apa tim lawan yang mengatakan bapai ataupun striker Perancis atau pemain Perancis kita serang balik dan sebagainya nah hal-hal seperti ini tercenderung anarkis nah bisa dipahami karena kita dalam sepak bola maupun berkerumun ya intinya sangat tidak rasional sepak bola ini adalah sebuah olahraga yang memang sebenarnya memberikan emosi ataupun ketidak rasionalan ya kita tahu lah kemarin aja judi bola gitu kadang agak aneh juga ya bahkan kita sering gitu denger bahwa namanya bola kan contohnya ada tim gede kalah nih sama tim ecek-ecek gitu ya namanya bola gimana kan bola bulat yang siapa aja bisa kalah bisa menang dan sebagainya nah udah tahu banyak sekali spekulatif dalam sepak bola dan sebagainya bahkan Johan Cruyff pemain Belanda legend juga yang banyak inspirasi permainan sepak bola Belanda dan dunia bahkan khususnya di Barcelona menganggap bahwa sepak bola ini adalah sedikit-sedikitan melakukan kesalahan gitu karena emang spekulatif bayangkan aja 11 lawan 11 merebutin satu bola ya pasti rusuh dan sebagainya meskipun banyak taktik dan sebagainya tetap aja faktor hoki pasti ada dalam sepak bola gitu nah itu aja udah kita pahami bahwa sepak bola atau memprediksi terus judi gitu kita memprediksi siapa yang bakal menang itu udah gak rasional banget ya bahkan profesional pun meragukan siapa yang bisa menang dan sebagainya cuma bisa memprediksi sekian persen sekian persen tanpa bisa menjamin 100% bakal kemenangan tapi kenapa kita manusia yang supporter sepak bola yang awam bahkan coba untuk oh ini bakal menang ini bakal menang ini gue judi sekarang balik lagi kan judi juga spekulatif dan sepak bola juga sama kayak judi arahnya itu spekulatif dan sebagainya tapi kenapa sepak spekulatif seperti ini masih kita anut karena tadi manusia saat membahas sepak bola berkerumun dan sebagainya sangat tidak rasional sangat emosional bahkan kalau kalian perhatikan aja banyak orang-orang penting juga kalau masalah sepak bola kalian ikut baper juga padahal orang-orang tersebut secara rasional bisa mengendalikan diri tapi saat bola beda lagi cerimanya makasih semua yang udah mantengnya sampai akhir biar agak-agak paham ini sebenarnya lebih ke curhatan kemarin aja ya kenapa bahwa kita harus mengagumkan sepak bola dan sebagainya kenapa sepak bola bahkan tidak rasional bahkan kita kan mendukung negara Arab Jepang Maroko yang jauh dari hubungannya sama kita bahkan kualitas sepak bola sampai supporternya beda banget tapi ini kayaknya videonya kurang panjang ya soalnya gue suka menang-panjang videonya meskipun gak ada yang nonton gak apa-apa panjangin lagi ini bahas aja Katarnya aja nah kemarin ya ini lebih ke menjelaskan video kemarin tentang Katar bahwa kenapa Katar ini banyak yang membela gitu di Indonesia ya khususnya mungkin yang kesamaan tadi identitas dari mulai orang-orang Islam yang ada di Indonesia ataupun mungkin yang merasa bahwa ini mewakili negara timur bisa melaksanakan piala dunia nah kenapa kita kan kayaknya kalau lihat Katar gitu kalau ini secara rasional ya menurut gue nih secara rasional gue bawain pemahamannya secara rasional pertama pemilihan Katar itu syarat akan korupsi sama pipar kedua saat persiapannya pun Katar tidak siap sebagai penyelenggara sepak bola karena negara Katar itu secara sepak bola itu sangat susah dari mulai geografi yang panas gitu selama musim panas gak mungkin kan buat olahraga paling malam-malam doang gitu bahkan motor GP gue nonton juga di Katar suka malam-malam akhirnya kan di Katar sekarang di PC utamanya paling cuma 13 klub kali ya dikit banget meskipun emang prestasinya secara Asia lumayan tapi secara masyarakatnya udah masyarakatnya kecil sedikit masyarakat aslinya cuma setengah juta mungkin ya pendatangnya setengah juta akhirnya terlalu kecil untuk memilih Katar menjadi piala dunia akhirnya apa akhirnya Katar karena mungkin negaranya kaya dengan minyak punya uang lebih buru-buru tuh ngebut buat ngebangun stadion dan sebagainya nah ada lagi masalah ternyata saat ngebangun itu masih Katar ini masih punya penyakit namanya sistem kevala dimana sistem kerja yang ya banyak tidak mengindahkan hak-hak pekerja dan sebagainya bahkan gara-gara ini mereka banyak yang meninggal katanya ya dari mulai data dari pemerintah Katar yang sampai 37 orang ya untuk pembangunan dunia ini ada juga yang versi BBC ada versi amnesty dan ham amnesty dan sebagainya bahkan ada yang menyebutkan sampai 5600 orang dan sebagainya meskipun itu syaratakan politik tapi tetap aja secara ini kan pembangunan di Katar ini memakan banyak korban dan merugikan banyak orang ini nyawa mau satu juga kan penting gak boleh cuma 38 itu bukan cuma itu banyak mau satu nyawa juga kan nyawa gak boleh karena apa? karena pasti kan orang-orang yang menjadi kuli bangunan di Katar ini kan orang-orang sehat gak mungkin kan kakek-kakek dibawa ke Katar ya agennya juga gak mau bawa negara karena kan kebanyakan ini orang-orang para pekerja kuli di Katar ini kan kebanyakan orang luar karena orang Katarnya udah kayak kayak tajir dari lahir gitu dibawa dari luar sehingga ya hak-hak dari kebutuhan untuk pekerja pembangunan ini harusnya dilebihkan karena dari negara luar mereka tinggal disini sendiri sebagainya tapi yang terjadi malah akses air susah gitu buat cebok susah buat ee juga gak ada sepiteng dan sebagainya kayak gedung bus kalifa itu ya yang gedung tertinggi di dunia gak ada sepitengnya terus ya intinya HAM untuk masyarakatnya gak dipenuhi jangankan sebenarnya ya untuk untuk kasisnya negara Arab ya seluruhan jangankan untuk pekerja gitu untuk masyarakatnya aja cewek itu banyak diskriminasi dari mulai dilarang keluar di tempat umum sembarangan harus ditemenin muhrimnya dan sebagainya wajib hubung dan sebagainya sedangkan kan tidak semua orang Arab juga muslim gitu dan gak perlu mengikuti syariat Islam dan sebagainya tapi tetap aja ini untuk orang Indonesia banyak yang mendukung masih membela Qatar nah terus ada lagi poin selanjutnya yang gak cocok buat Qatar ini adalah tadi iklim panas tadi membuat jadwal di Eropa yang biasanya bulan November itu lagi seru-serunya mau mendekati akhir tahun sampai boxing dengue yang sekarang itu biasanya seru-seru gitu jadwal pertandingan tapi ini harus digeser gitu karena ada Piala Dunia di bulan November udah sama gitu pemain sepak bola kalau kalian merhatiin ya pemain-pemain Eropa itu secara jadwal pertandingan itu terlalu padat bahkan banyak yang mengeluhkan kayak robot dan sebagainya cuma sampai peradaan sebagainya meskipun gajinya gede-gede tapi tetap aja mereka manusia gak bisa kerja pertandingan sebagainya nah akhirnya kan ini Piala Dunia tambah pusing lagi ya kita lihat lah di pas grup kemarin ya tim-tim gede itu banyak yang terjungkal banyak yang melakukan eksperimen-eksperimen di saat Piala Dunia harusnya kan kalau Piala Dunia event internasional itu mereka harus bisa sudah siap full team gitu ini kan kayak Perancis aja kemarin menurut gue final kalah itu gak layak bukan karena permainan atau Perancisnya tapi karena saat Liga Eropa berjalan banyak pemain-pemain mereka yang cedera terutama di tengah dari Krimulai Kante ya yang pernah juara sama Chelsea di Liga Champion gitu terus ada Pogba juga ya yang kita tahu pemain muslim kulit hitam yang paling terkenal di Indonesia itu Pogba itu dan sebagainya hal-hal seperti ini kan kalau biasa jadwal Piala Dunia di bulan Juni-Juni bisa diantisipasi karena istirahat Liga Champion ke Piala Dunia biasanya agak jauh gitu paling Piala Dunia sebelumnya kan yang cedera gak bisa ikutan Piala Dunia cuma Muhammad Salah karena di final di Smackdown sama Ramos itu doang kan selain itu gak ada lagi pemain cedera ya jarang lah pemain titik cedera gitu nah kalau kemarin kan udah sama timnya masih banyak yang bereksperimen karena strateginya belum matang istirahat pemain kurang banyak yang cedera dan sebagainya sehingga terkesan Piala Dunia ini terdipaksakan untuk bulan November nah banyak lah sebenernya kalau mau di korek-korek ini gue bukan karena gak suka ke Qatar dan sebagainya ataupun Polok Barat tapi lebih ke mengkritik kenapa kalian masih menganggap Qatar berhak dan layak untuk melakukan Piala Dunia sedangkan dengan kekurangan-kekurangan semua itu karena balik lagi Qatar juga mendapatkan kesempatan ini bukan ditunjuk pipa tapi korupsi lah intinya nah gitu teman-teman jadi janganlah tergoda oleh kesamaan identitas ketimuran kita keislaman kita dan sebagainya sehingga menutup mata dengan fakta-fakta dan kejahatan-kejahatan yang terjadi bahkan jangan sampai lah kayak cebong kabret kemarin gitu bentar lagi mau jelperis takut gue kalau pada glut lagi pendukung anis mungkin sama ganjar dan sebagainya takut udah lah sampai sini aja makanya semua yang udah mantengin supaya video ini lebih bermakna kalian bisa pahami lah atau ulang-ulang mungkin kalau kecepatan atau kelambatan ya makasih yang udah mentengin biar gagal paham kasih jejak baik-baik itu yang penting biar ada traffic di video ini video ini kan ditujukan untuk teman-teman yang biar gak kena bias identitas yang tadi identitas ini terlatih saat kita zaman dulu purba bergerombol berkumpul mencari kesamaan identitas diantara kelompok kita untuk menyerang kelompok lain kayak kita kan ketimuran lawan barat gak boleh liberalisme gak boleh akhirnya kan karena kesamaan itu kita merasa sama padahal kan marokko juga gimana tahu mungkin orang-orang Indonesia mendukung mereka makasih semua yang udah mantengin bye-bye selamat menikmati selamat menikmati